Dewi Nike, yo koso! Kembali lagi di diarinya Dewi Oke, hari ini gue pengen ngelanjutin penjelasan tentang hiragana yang kemarin gue upload Kalau belum lihat videonya, lihat disini ya Eh, disini, gak tau dimana Jadi hari ini gue pengen ngejelasin tentang hiragana Jadi gue udah ngajarin ya 48 huruf hiragana 48 ya, kalau gak salah Nah, yang berikutnya kita bakal mempelajari yang agak spesial, beda dikit Langsung aja kita lihat ya Dan ini ya, gue ngomongnya dengan ini ya teman-teman Sudah yakin kalau kalian udah hafal ya hiragana yang gue ajarin kemarin Kalau belum hafal susah soalnya Jadi coba pelajar yang itu dulu, coba hafal dulu ya teman-teman Oke, langsung saja kita lihat ke whiteboard Udah tulis Oke teman-teman, jadi seperti ini teman-teman Kalian kan ini bacanya Ya, nah Terus, ini dia bakal berubah gitu loh teman-teman Seperti yang kalian tau, alfabet itu kan ada banyak banget ya Bukan cuma kaku kekosasisu Bukan cuma k atau s atau t, ada yang g, ada yang z, ada d gitu kan Nah, di bahasa Jepang ada gak sih yang kayak gitu? Ada jawabannya Caranya kayak gimana? Langsung aja kasih lihat ya Ini k, ini s ya Ini t, ini sialnya ya teman-teman Nah, ini ditambahin teng-teng Nah, kita sebutnya teng-teng dalam bahasa Jepang Teng-teng, ada dua ya teman-teman Teng-teng, ten-teng, ten-teng, ten-teng Nah, yang K ini, dia berubah jadi G, teman-teman Nah, jadi bacanya Ga, Gi, Gu, Ge, Go Nah, yang Sa, Shisuseso Ini berubah jadi kayak gimana? Sa, Shisuseso ya Nah, ini kalau ditambah Teng-teng, ten-teng, ten-teng, ten-teng Ini dia berubah jadi Zed Nah, jadi bacanya Za Tapi yang ini Ini kalau gak ada tenteng, kan bacanya Shii Kalau dia pakai tenteng, dia bacanya jadi Ji, teman-teman ya Ji Jangan salah Ji Nah, yang berikutnya Zu Ze Zo Jadi yang agak spesial, cuman yang ini ya Jadi dia bacanya Ji Nah, yang berikutnya Adalah Tachitsu Teto Nah, ini kalau ditambahin Tenteng Mari kita tambahin aja langsung Yang T ini dia berubah menjadi D Ya, teman-teman Ya, begitu jadinya Nah, bacanya Dah Yang ini dia Agak spesial Ini bacanya Ji Teman-teman Jadi kayak Z, Z, Z Kayak gitu Tapi ini jarang dipakai ya, teman-teman Jadi kalian gak perlu Gak ingat juga gak apa-apa ya Ingat lagi ini sama-sama Ji yang di atas Cara bacanya ya Ji Nah, yang berikutnya adalah Zu ini Jadi dia Zu ini Dia menjadi Zu teman-teman Jadi mirip kayak Jadi mirip kayak yang Zu Yang di atas gini Jadi kayak Zu Nah, berikutnya Yang ini De Do Sekali lagi ya Da Ji Zu De Do Kayak gitu teman-teman Bingung pasti ya Yang pasti kalian ingat aja Yang ini agak beda Ini sama Cara-cara bacanya sama lah gitu Kayak gitu ya teman-teman Nah, yang berikutnya kita mau membahas tentang Ha Hi Hu He Ho Ya Ha Sama Kenapa nulisnya ada dua Kan sama kak Ini Nah, jadi ini Beda lagi nih teman-teman Nah, kalau Ha Hi Hu He Ho Ini kasih tenteng Tenteng H ini Dia berubah Jadi Be Teman-teman Nah Jadi bacanya Ba Bi Be Be Bo Ba Bi Be Be Bo Nah, satu lagi teman-teman Kasih maru 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 tuh artinya bulat Kasih maru 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 Nah, yang ha ini Awalnya kan ha ya teman-teman Awalnya ha Kalau dikasih maru Di bagian atasnya nih Dia berubah menjadi Be Jadi bacanya Pa Pi U Be Po Kayak gitu teman-teman Gimana teman-teman Kalian paham atau enggak Kalau misalnya kalian gak paham Bisa tanya di bawah ya Intinya Tenteng damaru ini Hanya dipakai untuk Hiragana dan katakana K S T H Gak bisa untuk Hiragana dan katakana yang lain Harus hafal, oke Oke, yang berikutnya adalah Menghubungkan Hiragana Ya Yu Yo Ke Huruf hiragana Lainnya Misalnya Huruf Ki Kalau digabungkan Ya, ini kan Ki Gabungkan Nah, dia huruf Kita tulisnya kecil gitu Teman-teman Kalau digabungin sama Ya, yuyo Jadi seperti ini Ya Yu Yo Sorry Gak terbiasa Lose nih Whiteboard Terlalu gede soalnya Nah, ini berubah jadi Kayak gimana Dia berubah jadi Kayak gini teman-teman Kia Kyu Kyu Jadi Kyu Kyu Nah, kita coba pakai huruf yang lain Pakai Shi Ya Sha Shu Sho Jadi kayak gini teman-teman Jadinya Sha Shu Sho Oke, selanjutnya Pakai Chi Chi Langsung saja Kita gabungkan Chi Cha Cha Chu Chok Cha Chu Chok Cha Chu Chok Chuu Kalau orang Ciuman Nulisnya kayak gini Teman-teman Chu Nah, ini Buat Memperpanjang Huruf yang ada Di sebelumnya Gitu kan Jadi kayak Chu Kayak gitu Masih bisa ngikutin Teman-teman Berikutnya Ini Ini Nah, ini bacanya Nyah Nyah Nyuh Nyok Nyah Nyuh Nyok Berikutnya Hi Ya Hiu Sorry, gak terbiasa nulis Di ovan Ovan Gini Hiya Hyu Hyo Jadi Hi Hiya Hyu Hyo Berikutnya Semangat ya teman-teman Belajarnya Silahkan di pause Sambil di pause Gapapa Maaf kalau gue terlalu cepat Soalnya Ya ginilah Gak terbiasa ngajarin orang Berikutnya Mi Nyah Nyuh Nyok Nyah Nyuh 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 Nyok Berikutnya Adalah Ri Dia Diu Dio Dia Diu Dio Nah udah mau Berakhir nih teman-teman Tetap semangat ya Panjang ya Soalnya Kalau gampang semua orang Pasti bisa teman-teman Karena Karena gak gampang Makanya Jadi menarik Gitu kan Nah yang berikutnya Kita memakai Ki Balik lagi ke ki Tapi dia pake denteng Nah Jadi nulisnya kayak gini Ini juga bisa happen Teman-teman ya Oh ini Berarti ini gi ya Bacanya ya Gi Gia Nah ini bacanya Gia 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 Oh oh Nah bacanya Gia 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 Berikutnya Berikutnya Adalah Jadi yang pake Tenteng juga bisa digabungin Sama Yayuyo ya Teman-teman Berikutnya adalah Ji Bukan Shi ya Karena dia pake Tenteng Jadi bacanya Ji Nah ini bacanya Kayak gimana Jadi Bukan Ji Ya Tapi bacanya Ji 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 Sebenarnya Dibilang salah Gak Gak tau juga sih ya Ada yang nulis Ji 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 Adalah Bia Biu Bia Biu Terus Terakhir Adalah Pi Nah ini cara bacanya Bia Biu Biu Kawaii Nah yang kayak begini ini Temen-temen kayak Bia Biu Bia Biu Biu Itu tuh Kalo buat orang Jepang itu Sebutnya Apa ya Bahasanya tuh kawaii gitu Imut gitu Soalnya kayak Bia Biu Biu Yang gue kasih tau barusan ini Yang harus kalian ingat ya Tapi ada Tapi ada jenis-jenis lain juga Misalnya kayak Sebut nama gue gitu ya Ini Ini bacanya WI Temen-temen WI Perpaduan Hiragana U Dan I Kecil Itu disini Terus Ada lagi contoh yang lain Misalnya kayak Nihu ya Kasih I Ini jadi V Nah ini kalo diubah Menjadi Masukin E disini Dia bakal WI ini dia bakal berubah jadi W Ini juga kalo diubah Masukin E kecil disini Dia bakal berubah jadi V Oke temen-temen Jadi table-nya kira-kira begini ya Buat penggabungan Hiragana Yayuyo Dengan Hiragana lainnya Nah ini harus diingat temen-temen Memang banyak ya Tapi nanti gue yakin Bakal inget sendiri Soalnya pasti bakal banyak keluar Di kosa kata Lalu kalian juga bisa Menggabungkan Hiragana A-I-U-E-O Dengan Hiragana lainnya Tapi ini biasanya Bukan dipakai untuk Hiragana ya Temen-temen Jadi di Jepang itu Ada penulisan Hiragana Dan ada penulisan Katakana Nah biasanya ini dipakai Untuk penulisan Katakana Tapi karena kita baru belajar Hiragana Jadi gue bakal kasih liat Yang Hiragana-nya dulu Oke Tapi ini biasanya dipakai Untuk Katakana Oke Nah Katakana itu adalah Huruf Jepang Yang dipakai untuk Menulis bahasa asing Nah jangan lupa itu ya Nah ada satu huruf lagi Yang gue lupa kasih tau kalian Yaitu Tsu Kecil Biasanya ini ditemukan Di tengah-tengah kosa kata Gitu ya temen-temen Kita coba langsung Lihat ya Contohnya dibaca dari atas Tsu 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 Jadi ini digunakan untuk mendabelkan huruf yang ada di belakangnya Dan bisa juga dipakai untuk mengakhiri kayak Tsu Tsu Kira temen-temen Nah mungkin ada yang bingung Kapan sih pakai Tsu kecil Kapan sih pakai Tenteng Kapan pakai Maru Nah Kalau menurut gue ya Buat yang pemula Baru belajar bahasa Jepang Untuk sekarang kalian ingat aja Table Yang udah gue kasih tadi ya Terus latihan nulis Latihan baca Itu yang paling penting Karena setelah ini Kita harus belajar Pola kalimat Dalam bahasa Jepang Dan pas belajar pola kalimat Itu gak ada lagi Yang namanya alfabet Temen-temen Semuanya itu bakal keluar Hiragana Katakana Dan keluar kanji Sedikit demi sedikit Jadi yang pertama Step pertama yang harus kalian lakukan Adalah Menghafal Hiragana Itu yang paling penting Oke temen-temen semuanya Sekian pelajaran untuk hari ini Agak sulit ya temen-temen Pelajarannya hari ini Semoga kalian bisa Paham apa yang gue ajarkan Kalau misalnya gak paham Coba nonton sekali lagi Ya Bisa sambil dipals-pals Memang karena susah sih Soalnya Memang Hiragana ini Memang Pintu Masuknya gitu loh Kalau udah masuk mah Gampang gitu ya Nah Pintu masuknya itu loh Guys Satu step pertamanya itu Emang susah Cuman kalian jangan patah semangat Banyak orang yang bisa bahasa Jepang Kalian juga pasti bisa Nah Oke sekian Jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk Tekan tombol notifikasi Jadi kalian mendapatkan notifikasi Ketika saya mengupload video terbaru Jangan lupa untuk beri Menanggap Jangan lupa untuk mencukal Jangan lupa untuk mencukup Jangan lupa untuk mencukup